Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Jumpa lagi di channel MPH Kali ini saya akan membagikan Cara memperbaiki tiang beton yang kropos Dalam kata artian Tiang ini Kemarin Pas didirikan itu Adukannya kurang semen Dan kesalahan fatalnya adalah Mengaduk semen dan pasir menggunakan air got Sementara air gotnya kotor Yaitu banyak buangan limbah rumah tangga Seperti air sabun Terutama kita Lakukan pembesian ulang Di bagian luar Di biang banyak yang letak Sangat kropos Sangat kropos Kita akan perbaiki Setelah melakukan pembesian ulang Kita berikan kawat Ram seperti ini Lalu kita pasangkan bagesting Lalu kita pasangkan bagesting Dan saya doakan Dan saya doakan semoga Kalian sukses selalu Murah rejeki Panjang umur Dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan apabila video ini Bermanfaat Silahkan di share Sebanyak-banyaknya Sementara kita lanjut Dalam Pemasangan kawatnya Karena sebentar lagi Kita akan lanjut Kedalam pengecoran Setelah ini Kita pasang Bagesting dulu Baru kita cor Menggunakan adukan Dua ember pasir Yang sudah diayak Dan satu semen Ditambah dengan air Aduk Bagi tidak rata Dan jangan lupa Adukan harus Encer Tidak boleh kental Oke Tidak boleh kental Oke sebelum dicor jangan lupa disiram dulu ya guys supaya nanti semen adukannya bisa turun sampai ke bawah tidak nyangkut di tengah ini piang aslinya yang belum diapa-apain baru dipasangin besi doang dan yang ini dalam tahap proses mau dilakukan pengecoran dengan adukan dua pasir satu semen selamat menikmati kemudian kita cor menggunakan adukan semen satu pasir dua ini usia bangunan baru satu tahun mangkrak lalu sang pemilik meminta saya untuk merepair dan melanjutkan bangunan ini ini hasilnya alhamdulillah bagus setelah bagesting dibuka ya selamat menikmati